Intro Inspirasi kali ini saya ambil dari bukunya Michael Lamb yang berjudul The Rule of the Father in Child Development Nah dia meneliti ayah-ayah baik, dia meneliti ayah-ayah hebat yang ada Ternyata cukup menarik bahwa kebahagiaan dalam pernikahan akan mendorong seorang suami juga menjadi ayah yang baik Sebaliknya ketika orang menikah tidak bahagia, suami tidak betah di rumah dia akan menjadi namanya pria pelarian dia larinya bisa di gereja, lari di pelayanan, lari di sosial pokoknya yang penting tidak di rumah, yang penting keluar dari rumah dan dia tidak menjalankan fungsi-fungsi kebapaan karena itu seorang wanita, seorang istri bisa menolong suaminya menjadi seorang ayah yang baik dengan ikut membangun pernikahan yang lebih bahagia Ketika seorang ayah menjadi ayah yang baik maka anak dekat dengan ayah menurut Michael Lamb juga ada yang luar biasa dari si anak yaitu ternyata anak-anak yang dekat dengan ayahnya lebih suka punya minat menjelajah, minat adventure, minat petualangan Nah minat petualangan ini dari sisi yang positif misalnya dalam hal bisnis pun dia akan lebih berani mencoba dalam hal berekreasi dia lebih berani untuk rekreasi di tempat-tempat yang ya yang menyenangkan kayak puncak gunung, ke bukit, ke danau ya ada orang yang tidak suka seperti itu ya itulah yang tidak dekat sama ayahnya karena itu sebenarnya kedekatan seorang ayah terhadap anak seperti meningkatkan kualitas hidup sang anak menurut Michael Lamb kalau seorang anak perempuan ya dekat dengan ayahnya maka juga anak perempuan ini akan cenderung lebih mandiri dan bisa memilih cowok yang lebih baik ya buat apa pentingnya ayah kalau terhadap anak laki-laki tadi laki-laki suka menjelajah, adventure tapi kalau anak perempuan dia lebih mandiri dan bisa mengenal kepribadian pria dengan lebih baik sebaliknya ketika seorang anak perempuan tidak dekat dengan ayahnya maka dia bisa dalam kasus-kasus hamil di luar nikah yang diteliti maka itu mencapai 60-70 persen wanita hamil di luar nikah itu wanitanya si anak perempuan ini tidak dekat dengan ayahnya kenapa? dia butuh figur bapak, dia butuh cinta, dia butuh perhatian orang tua tidak berikan, ada yang memperhatikan dia tidak berani berkata tidak tapi seorang anak perempuan yang dekat dengan bapaknya lebih berani berkata tidak untuk yang tidak dan dia lebih mandiri wah saya jadi ketika mendapat teori ini saya confirm gitu kenapa? saya punya dua anak perempuan yang anak pertama kelas umur 13 tahun kelas 1 SMP dia sudah berangkat ke Singapura yang paling bungsu yang biasanya manja dia pergi ke Australia dan sangat mandiri di sana mekuliah sambil bekerja maka mari para kaum bapak milikilah kedekatan dengan anak laki-laki dan juga anak perempuan menurut J.L. Shapiro dia penulis buku The Good Father wah ternyata kalau ayah itu terlibat dalam pengasuhan yang lekat dengan anak, dekat dengan anak maka anak laki atau perempuan itu akan lebih antusias kok bisa sih? ya karena memang laki-laki biasanya lebih antusias misalnya di rumah saya ya, saya punya anak punya tabungan saya bilang sama anak saya, nak keluarin tabunganmu kamu beli baju kamu jual lagi wah iya pak, iya untungnya banyak kalau kamu tabung cuma 10% kalau kamu jual kan 20% 40% oke pak, tanya mamanya ma aku mau tabunganku untuk beli baju ya iya kalau laku, kalau laku gimana wanita lebih hati-hati kalau laki-laki lebih optimis maka kalau anak dekat dengan bapaknya pasti akan ketularan ketularan antusiasnya karena itu bapak perlu lekat dengan anaknya tularkan nilai-nilai optimis bukan sembrono sih tapi optimis punya pengharapan antusias nah ini adalah hal-hal yang positif ketika seorang ayah terlibat di dalam pengasuhan karena itu mari para bapak kita terlibat untuk mendide anak ngasuh anak, nide anak, bermain dengan anak ini bukan hanya tugas ibu gitu ya kenapa? kan anak bersama bikinnya bareng-bareng gitu kan makanya anak itu memang butuh bapaknya butuh ibunya, butuh keduanya kita memang anak single parent bisa hebat tapi lebih hebat lagi kalau ayah dan ibu itu terlibat saya secara pribadi memang mengompori para laki-laki untuk menjadi pria sejati dan juga menjadi seorang ayah yang baik kita bisa jadi pengusaha jadi hamba Tuhan kita bisa jadi tokoh partai, tokoh politik tapi menjadi ayah itu panggilan tersendiri bagi seorang laki-laki ayah baik, ayah hebat selamat menikmati selamat menikmati